Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa TVNU dimanapun Anda berada Wow malam hari ini istimewa banget karena saya lagi jalan-jalan ini di area Nahdatu Tujar Ves Jadi ini area bazar UMKM, inovasi dan berbagai macam Nah disini nih ya teman-teman semuanya kita melihat di samping saya juga ada beberapa bazar makanan Kemudian selain makanan juga ada beberapa hal lainnya ya ini ada pakaian, merchandise satu abad NU Kemudian ada aksesoris juga dan di area sini ya ada juga panggung kreasinya Jadi setiap malam setiap harinya akan berganti-gantian performernya gitu ya Malam hari contohnya adalah ada lomba baca surah atau baca hafalan gitu ya Hafalan Jusama oleh adik-adik kita yang masih kecil-kecil dan itu mereka lucu sekali teman-teman Jadi pokoknya kalau para pemirsa sekalian mau hadir di Sidoarjo Dalam rangka satu abad NU jangan lupa mampir ke Nahdatu Tujar Ves Tepatnya di Alun-Alun Kota Sidoarjo Nah habis ini kita juga akan jalan-jalan, kita mau jajan juga Pengen hunting makanan yang ada di Nahdatu Tujar Ves di Alun-Alun Sidoarjo Yuk ikutin perjalanan kita malam hari ini Baik pemirsa TVNU Sekarang ini saya berada di salah satu stand bazar yang rame banget pengunjung Ini pasti stand makanan Apalagi ini makanan yang semua orang pasti suka Hampir antara semua orang Indonesia suka ya Ini bakso ya pak ya Bakso Branak Bakso Branak Nah ini langsung saja dengan Pak Rohmat pemiliknya ya Ownernya dari Bakso Branak Jadi untuk stand bazar disini ini Pak Rohmat udah buka berapa hari? Udah tiga empat hari Sudah empat hari ini ya sudah stand bazar disini? Iya Ini dia setiap malamnya rame terus gak Pak? Yang paling rame ini ya kemarin-kemarin sepi hujan Oh oke Malamnya rame ya Selain karena malam minggu juga Malam minggu ya Oke Kalau rata-rata ini dalam waktu satu hari full nih Pak Dari pagi misalnya sampai malam Terjual berapa mangkuk sih Pak biasanya? Oh gak mesti Pak Karena nangnya 50 mangkuk Kalau rame sampai 200 mangkuk Oke Jadi tergantung situasinya ya Pak ya Nah ini rencana bakal buka sampai akhir nanti resepsi satu abad atau bagaimana nih Pak? Iya sampai terakhir Sampai akhir Sampai akhir ya Nah kalau mungkin boleh nih Pak Pemirsa TVNW yang belum tahu atau mungkin Sedang dalam perjalanan menuju Sidoarjo ini Pak ya Apa sih kelebihan dari bangso berenaknya Pak Rohmat ini? Kelebihannya ya satu Porsinya gede Dan daging Daging ya Pak ya Berapa Pak? Satu porsinya 35 yang gede Cuma 35 ribu Pemirsa Jadi merah banget kan Harus cobain Kalau ke sini ke Sidoarjo Di alun-alun Sidoarjo Cuma sampai tanggal 7 Februari Puncak resepsi satu abad NU ya Pak ya Terima kasih telah menonton!